Intro Kementerian Perhubungan merencanakan membangun Autonomous Rail Transit atau ART hingga Skytrain di wilayah Bandung. Rencana transportasi masal ini dipastikan masih dipelajari oleh pemerintah pusat. Selain itu, kereta cepat wuj juga menjadi buah bibir negara ASEAN dan Eropa. Guna meningkatkan infrastruktur di Jawa Barat, Menteri Perhubungan berencana membangun Autonomous Rail Transit atau ART dan Skytrain di Bandung. Rencana ini tengah digodok dan dipelajari terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur baru ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan potensi wisata yang ada di Jawa Barat khususnya Bandung. Di samping itu, Menhub juga berencana untuk membangun ART dan Skytrain yang bisa hadir dan menjadi moda transportasi publik. Sementara moda transportasi Autonomous Rail Transit merupakan transportasi masal yang dibuat khusus untuk Ibu Kota Nusantara atau IKR. Satu trainset kereta otonom terdiri atas tiga kereta dengan kapasitas hingga 300 orang. Selain itu, Menteri Perhubungan juga menyebut jika kereta cepat wuj menjadi buah bibir negara ASEAN dan Eropa. Hal ini dikarenakan keberhasilannya mempercepat jarak tempuh Bandung-Jakarta dalam waktu 30 menit. Leadership Indonesia itu ada di mana-mana. Apalagi kalau kita berkaitan dengan railway, bukan kita sombong, tetapi leadership itu ide Pak Jokowi untuk menjadikan anggota masal perkotaan itu yang jelas-jelas tumbuh, berkembang, dan bermanfaat dalam pembangunan 10 tahun terhadap. Nah, oleh karanya sangat merupakan apabila kita mengajak negara ASEAN untuk bersama-sama mengembangkan anggota masalah perkotaan, khususnya yang berhasil real. Kita tahu bersama kebanggaan kita, kereta cepat, bus, itu menjadi buah bibir bukan di tanah air saja, tetapi di Asia, bahkan di Eropa pun menceritakan bagaimana bus itu sukses dengan kecepatan, dengan kerapian, dan sebagainya. Tentu ini menjadi sudah seberat kita untuk memanage ini dengan baik, tidak hanya bus. Kita punya MRT, yang insya Allah akan utara selatan, timur barat, beberapa kota kita sedang studi. Lalu kita punya LRT, yang sudah di dua kota, Palembang dan Jakarta. Berikutnya akan ada di beberapa kota. Kita ada yang baru, yaitu ART, di IKN, Autonomous Rail Transit. Dan itu diminati oleh banyak kota-kota di Indonesia. Nah, berkaitan dengan majunya, penggunaan dari kereta api ini, pemerintah juga ingin tidak sebagai user saja, tetapi kita juga sebagai produksi, producer dengan fungsi inka yang ditingkatkan. Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menyebut jika infrastruktur untuk menuju kawasan wisata Bandung akan lebih mudah dan cepat, agar ekonomi Jawa Barat lebih maju. Kereta Api Cepat, Bus, Jakarta, Bandung dan LRT Jabodebek di Jabodebek yang beroperasi dari Dubu Atas, Kecawang, Bukasi Timur, dan ke arah Jibubu. Nah, arti penting ARC ini apa? Kita di antara operator kereta api ini, ini saling sharing mengandangnya pengalaman kita. di dalam membangun transportasi kereta api ini. Dan Pak Budikaten menyampaikan, kereta api Indonesia ini salah satu barometer yang utama di negeri ASEAN ini. Dan kereta cepat bus bukan hanya menjadi pakaian kita, tetapi menjadi kebanggaan ASEAN juga. Nah, untuk itulah maka diselenggara di Bandung, Pak Bey, karena kita ingin memberikan new experience bagi rekan-rekan di negeri sini, nanti bisa naik semua moda. Jadi besok itu kita akan membawa dari Bandung ke Halim naik bus, kemudian ke kereta LRT di Satosan Halim menuju ke Dubu Atas. Nah, di Dubu Atas nanti akan membawa Transjakarta ke Gambir. Nah, baru nanti kembalinya ke Bandung naik kereta api panorami. Diketahui sebelumnya moda transportasi WUS baru diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu. Meski belum genap satu tahun, moda transportasi WUS menjadi primadona bagi masyarakat Jakarta yang ingin berkunjung ke Bandung. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.